Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Nur pasrah Mati seperti Ustadz Mahir Juga tak apa-apa Agar yang pertama penangguhan kami ini Dikabulkan Jurhat Gus Nur Empat bulan keluarga Pengacara tak bisa jenguk Ke rutan Jadi keluarga ini juga merasa Subhanallah Sudah 4 bulan lebih Kita ini tidak bisa menemui Gus Nur Coba luar biasa Ini kegoliman yang sangat luar biasa Gus Nur tak usah penangguhan Mau sampai meninggal kayak Ustadz Mahir Tidak apa-apa Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian dapat video baru dari channel ini Share juga ke sosial media kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual, agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini Suginur Raharja atau Gus Nur, terdakwah kasus ujalan kebencian Kembali tidak dihadirkan dalam persidangan Atas dasar itu, tim kuasa hukum Gus Nur memilih keluar dari ruang persidangan alias walk out Saya masuk mewakili, itu tujuan adalah mengkonfirmasi Apakah terdakwah hadir atau tidak Karena terdakwah tidak hadir, maka sesuai dengan keputusan kami Hasil dari tim pembelaan Gus Nur ini, kami keluar dari persidangan Kami komitmen dari apa pernyataan yang kami sampaikan Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan Dan saksi dari pihak jaksa penuntut umum atau JPU, Gus Nur sempat diberikan kesempatan untuk berbicara Kepada seluruh peserta sidang, Gus Nur meminta agar permohonan penangguhan penahanan tidak usah diupayakan lagi Gus Nur yang sudah 4 bulan berada dari tuan baris krim Polri, tampaknya sudah putus harapan Bahkan, jika harus sampai meninggal seperti Sori Eranata alias Ustadz Maher Atwai Libi Gus Nur tidak ambil pusing Tidak usah menaruh lagi penangguhan penangguhan penahanan Mungkin kuasa hukum dan keluarga tidak usah lagi penangguhan penangguhan penahanan Mau sampai meninggal kayak Ustadz Maher juga tidak apa-apa Kata Gus Nur melalui sambungan Zoom di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dengan demikian, Gus Nur meminta pada tim kuasa hukum untuk tidak mengumpayakan mengenai penangguhan penahanan Bahkan, dia juga sempat menceritakan detik-detik Ustadz Maher saat berada dalam ruangan tahanan Bahwasannya, Gus Nur ini itu satu kamar persis dengan al-mahrum Ustadz Maher Gus Nur pun menyadari, jika permintaan penangguhan penahanannya tidak akan digabulkan oleh aparat Karena itu, ia meminta kepada tim kuasa hukumnya tidak perlu pengajuan permohonan tersebut Saya baru sadar kayaknya, enggak mungkin Karena dari awal sampai masuk, polisi juga sudah sampaikan dengan baik, dengan lembut silakan urus penangguhan Jadi, kuasa hukum sudah lah, tidak usah urus penangguhan penahanan lagi Bahkan, dirinya membeberkan kondisi Ustadz Maher yang dikala sakit juga tak kunjung digabulkan penangguhan penahanannya Hal itu, karena Gus Nur mengaku sempat sekamar dengan Maher Kata dia, al-mahrum Maher sempat jatuh di kamar mandi hingga tidak bisa mengganti bobok sendiri Ustadz Maher pun sekeratul maut disini pun juga enggak digabulkan penangguhan penahanannya Karena saya sekamar dengan beliau Saya tahu persis, dia BAB, kencing, jatuh di kamar mandi, ganti pembers itu, orang lain yang ganti sambungnya Atas peristiwa tersebut, Gus Nur menilai harus ada tindakan kemanusiaan bagi para tahanan Untuk itu, dia menyerahkan seluruhnya pada majelis hakim yang mempunyai kuasa penuh di ruang sidang Itu harusnya kemanusiaan, diberikan penangguhan penahanannya Tapi ternyata tidak Jadi, sudah tidak usah penangguhan penahanan lagi Semoga Pak Hakim bijaksana Pungkas dia Gus Nur mengaku, selama 4 bulan tidak bisa dijemuk keluarga dan kuasa hukumnya Gus Nur melakukan sidang secara video conference dari lutan baris krim Ia mengaku, banyak agenda kegiatan yang terganggu selama dia ditahan dan tidak bisa dijemuk keluarga Menurutnya, banyak program sosial yang harus diselesaikan Dan ada program sosial yang wajib saya tunaikan Membantu korban bencana alam dan pesan tren saya Dan dana tidak bisa keluar karena tidak ada saya Banyak yang wajib saya selesaikan terkendala karena saya ditahan Ucap Gus Nur Untuk itu, tim kuasa Gus Nur meminta kliennya dihadirkan langsung dalam sidang berikutnya Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum meminta kuasa hukum Gus Nur mengajukan permohonan tertulis Tapi poin yang kedua adalah setidaknya majelis menghadirkan melalui pemerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa Dan nyatanya tadi juga dilihat bahwasannya terdakwa juga belum hadir di sini Sehingga terdakwa juga menyampaikan seolah-olah kita ini memhemis hukum begitu loh Seolah-olah kita ini meminta-minta hukum padahal ini adalah hak klien kami adalah hak kami untuk meminta itu Untuk menghadirkan terdakwa begitu Sudahlah penangguan tidak dikabulkan Menghadirkan terdakwa juga tidak dihadirkan Padahal kami sangat penting mengkonfirmasi hadirnya terdakwa di sini Dan bukan hanya itu, malah diperparah begitu Saksi korban itu juga tidak hadir Siapa ini Pak Yaakob gitu Ada juga dipanggil itu adalah saksi yang lainnya Bapak Kayi Sirot Hakim Sirot Dan ini sudah tidak hadir begitu Sudah dua panggilan yang saya konfirmasi tadi ke Jaksa Penutup Umum Bahwasannya sudah dua kali panggilan ini juga tidak hadir begitu Lalu pertanyaannya sudah terdakwa tidak hadir Saksi tidak hadir Lalu untuk apa sidang ini dilakukan Apa urgensinya begitu Jadi kebenaran materinya apa yang kita akan dapatkan Sehingga sesuai dengan kesepakatan kami di pembelaan ini Kami call out saja begitu Berikut ulasan kami dalam video ini Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah Terima kasih Terima kasih semuanya telah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini Terima kasih sudah menonton video ini